Dalam kegiatan lapas bersih dari narkoba, lapas kelas 2A Tua Tunu Pangkal Pinang bersama dengan BNNP Bangka Belitung melakukan tes urin kepada seluruh warga binaan dan petugas lapas. Selain itu, pihak lapas juga melakukan penggeledahan di blok-blok lapas. Kepala lapas Tua Tunu Pangkal Pinang, Badarudin mengatakan bahwa hasil dari tes urin yang dilakukan semua warga binaan dan petugas hasilnya adalah negatif narkoba. Sedangkan untuk penggeledahan, ia menyampaikan bahwa tidak ditemukan narkoba di blok-blok tahanan. Namun pihaknya berhasil menyita beberapa benda yang dilarang untuk dibawa karena dikhawatirkan akan membahayakan warga binaan dan petugas lapas. Beberapa barang tersebut seperti gunting, korek api, pulpen, alat gunting guku, dan sendok yang berbahan stainless steel. Ya Alhamdulillah hasil dari tes urin, negatif semua ya? Alhamdulillah negatif semua warga binaannya dengan dari berbagai kasus. Kemudian penggeledahan juga kita sudah lakukan seperti yang saudara-saudara lihat. Hasilnya seperti itu, ada yang gunting, ada besi, ada hal-hal yang dilaranglah yang bisa membahayakan warga binaan di dalam. Oh artinya, tapi tidak ada kita temukan narkotika seperti itu? Alhamdulillah tidak ada. Ini benda-benda yang dilarang saja yang ditemukan itu. Seperti gunting yang bisa digunakan untuk secara tajam.